Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan selamat malam Jumpa lagi bersama saya Yang hairani Di News TV Online Channel Timur Terpercaya Pemirsa Kantor Jalan Negraha Eka Kuren GNE Cabang Ternate Di Bilangan Jalan Arnold Menonutu Kota Ternate, Malegutara Di Amok Ijago Merah Sebagian barang titipan pelanggan Yang tersimpan di bidang belakang Tidak bisa diselamatkan Api bisa dipadamkan setelah Petugas kebakaran dan kepolisian Rizal Ternate terjun Ke lokasi kejadian Apa penyebab hingga kantor jasa Pengiriman barang terbesar di Ternate Ini terbakar? Dan bagaimana nasib barang titipan Para pelanggan? Berikut liputan selengkapnya Untuk Anda Kepulauan asap tebal Yang disertai kebaran api Menjalar kantor JNE Cabang Ternate Di Jalan Arnold Menonutu Kota Ternate, Malegutara Senin 27 Desember Sekitar pukul 6 pagi Selain membakar gedung perkantoran Si jago merah juga melahap dokumen Dan barang titipan milik pelanggan Yang tersimpan di ruang gudang Sejumlah sumber mengungkapkan Sebelum api membesar Mereka melihat kepulauan asap Dari dalam gedung JNE Tak berselang lama Api kemudian merambah ruangan perkantoran JNE Keubaran api berhasil dikendalikan Setelah petugas pemadam kebakaran Mengarahkan 4 armadanya Ke lokasi kejadian Dan melakukan penyemprotan Kepolisian resort Kota Ternate Juga ikut menurunkan mobil watercannanya Satu jam kemudian Amukan api berhasil dijinakan Meski demikian Seluruh barang titipan pelanggan Di gudang penyimpanan Tidak bisa diselamatkan Sejumlah seluruhnya 4 tahun 4 tahun itu yang dikerahkan Untuk memadamkan Terus yang awalnya Kendala yang ada Kita hadapi disini Itu karena banyak Semuanya terkunci Sehingga tadi Asap ini mengubah Ke seluruh ruangan Sehingga tadi Dikati Kita belum bisa Dikati kemana-kemana Terus Dalam hal Untuk kemadaman Yang menurunkan 1 jam Setelah itu Peristiwa kebakaran ini Sempat menarik perhatian Warga dan pengguna jalan Sejumlah tenaga kepolisian Lalu lintas Diterjunkan ke TKP Untuk memperlancar Arus transportasi Jalur Arnob Mononutu Dan jalur stadion Sementara itu Kepala cabang JN Eternate Thomas Meru mengaku Siap bertanggung jawab Terhadap barang titipan Warga yang terbakar Ini saatnya Sekitar 1 jam Itu sudah Tidak menunggu ini Banyak dokumen-dokumen Atau barang-barang Yang ikut Barang juga banyak Tapi tidak bisa Diselamatkan juga Pak Ada sebagian Tapi sebagian kecil Tapi kita tanggung jawab Soal penyebab kebakaran Hingga saat ini Belum dipastikan Pasalnya Pihak berwajib Belum memberikan Keterangan resmi Karena masih melakukan Penyidikan Sudirman melaporkan Dari Ternate Maluku Utara Sampai jumpa Jangan lupa like